Lapas kelas 2 Polewali, Sulawesi Barat, pemirsa melaksanakan program asimilasi di rumah. Program ini dilakukan untuk mengurangi jumlah ngarapi dana yang sudah melebihi kapasitas. Tangis haru pecah saat keluarga menyambut puluhan warga binaan lapas kelas 2B Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang menerima asimilasi di rumah dari Kementerian Hukum dan Hal. Sebanyak 28 warga binaan menerima SK Pembebasan sesuai Permen Kumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak. Program asimilasi di rumah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penghuni lapas dan rutan agar terhindar dari kerumunan, hingga penularan COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan khususnya lapas Polewali bisa dicegah. Sebelumnya dilaksanakan sidang TPP kepada 37 warga binaan dengan keterangan 28 orang untuk asimilasi, sedangkan 9 orang menyusul setelah menjalani seperdua masa pidananya. Kapasitas lapas kelas 2 Polewali Mandar sendiri sudah penuh, di mana saat ini jumlah penghuni lapas telah mencapai 490 warga binaan, sementara kapasitas lapas tersebut hanya sekitar 250 orang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdulrahman, TV One mengabarkan.